Halo bosku, selamat datang lagi di channel saya, berjumpa lagi dengan saya KJT Batfarm Oke bos, jadi di video kali ini kita akan melakukan pengecekan gelodok dari burung-burung zebra fins di kandang koloni ini Atau aviary mini yang ya simple aja sih karena gak ada penghijauannya memang Jadi cuma kandang pisen ini, jadi saya manfaatkan bagian atasnya untuk hernak zebra fins Jadi bawahnya itu yellow pisen, karena memang tempat saya ini kandangnya gak terlalu banyak Jadi saya manfaatkan aja disitu, jadi gak saya buat kandang khusus Oke bos, jadi ini adalah burung zebra fins indukan saya Jadi ini ada beberapa ekor jantan dan beberapa ekor betina Jadi ini saya ternak aja disini Dan dia akan beranak pinak disini Jadi itu saya dengar di gelodoknya itu sudah ada suara anakan Dan kemarin kan saya pun sudah ngecek ada telur Jadi memang ini harusnya sudah ada anaknya Jadi mari kita lihat aja dulu Indukannya ini yang warna normal semuanya Ini je grafins ausi Untuk makanannya saya berikan milet putih, milet merah dan kenari shit boss Dan sekali-kali jagung Ini dia milet putih, milet merah, ada kenari shit juga Ini jagung untuk dia melolo anakan Jadi ini saya letak, itu sudah dimakani Makanya dia sudah agak kosong Oke bos, langsung kita lihat anakannya bos Ini bos, anakan zebra finsnya Ada dua ekor bos Sudah lumayan gede Sarangnya saya pakai beginian aja bos Batok kelapa, kardus Dan juga sarang anyaman Jadi yang anyaman itu beli Kalau yang ini bikin sendiri Jadi ada dua ekor ini Semoga lolos leksyalam Karena ini belum tentu juga bisa selamat sampai gede Karena kan dia bisa jadi induknya kurang pandai melolo atau apa Karena selama ini memang yang selamat paling satu Satu begitu Dari dua begitu kan Tapi ya kita syukuri aja berapapun hasilnya Yang penting produksi Jadi semoga aja tumbuh besar dan sehat Anakan zebra fins ini Oke bos Jadi sarangnya cukup kalian gantungkan aja di atas itu Dan zebra finsnya akan terbang-terbang begini Dan dia akan memilih nanti sendiri sarangnya yang mana Nanti akan kawin sendiri Nelur sendiri Dibiarin aja yang penting dikasih makan Dikasih minum Begitu bos Jadi agak praktis Kalau dia soliter agak repot sikit lah Karena harus banyak kali yang dikerjakan Kalau dia koloni Nggak palah banyak Tinggal kasih makan kasih minum doang Satu kandang kan bisa isinya rame Cuman ya bedanya hasilnya itu Nggak sebanyak yang soliter lah Jadi hasil dari ternak zebra fins koloni ini Lebih minim Lebih sedikit hasilnya Tapi ya nggak apa-apa Kita kan untuk hiasan doang Oke bos Jadi demikianlah video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga kita semua dilancarkan rejeki Diberikan kesehatan lahir batin Dan dimudahkan urusan kita Amin Oke bos Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam satu hobi Terima kasih